Oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud saat ini sedang diproses hukum. Den POM 4 Surakarta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Oknum TNI yang diduga melakukan penganiayaan tersebut. Kabupaten 4 Diponegoro Kolonel Richard Harrison juga menuturkan bahwa polisi militer saat ini melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nantinya apabila anggotanya terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan, sikap dan tindakan tegas juga akan diambil untuk Oknum TNI tersebut. Richard Harrison mengakui penganiayaan ini dilakukan Oknum TNI tersebut dengan spontanitas. Hal ini lantaran ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Saat kejadian, sejumlah relawan Ganjar mengendarai sepeda motor Brong yang membuat kebisingan. Mereka pun memainkan gas saat melintas di jalan perintis kemerdekaan Boyolali. Oknum TNI yang kala itu sedang bermain voli pun langsung menegur agar para relawan tertib berlalu lintas dengan tidak memainkan pedal gas sepeda motor berkenal pot Brong tersebut. Jekcok mulut pun tak terhindarkan hingga terjadi penganiayaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!